Dan kemudian dalam laporan hari ini disampaikan bahwa apapun itu semua akan mengikuti protokol kesehatan dan mekanismenya pun diatur secara internal dan perlu diketahui bahwa kita tetap pada prinsipnya adalah mengingat supaya safety dari karyawan itu tetap terjaga, begitu juga proses turun naik dari tembakapura ke tembakan dan seterusnya tetap mengikuti protokol kesehatan dan standar yang disampaikan oleh pabupati tadi itu juga sudah disampaikan juga oleh PTFI dan itu akan disesuaikan apapun keputusan pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan itu akan kita ikuti. Secara spesifik itu nanti akan dilihat secara teknis ya karena bagaimanapun juga kepadatan dan sebagainya itu juga harus diperhatikan tapi kita tetap mengikuti protokol yang ada dan harapan kita mudah-mudahan semua bisa terilis karena orang semua ingin rindu turun cuti dan sebagainya jadi akan diatur sedapat mungkin dan sebaik mungkin. Prinsipnya niat baiknya adalah kita memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dari karyawan. Covid tetap ada, seperti sekarang kita pun tetap harus berjaga jarak dan sebagainya. Nah cuman hal teknis ini tentu harus diperhatikan kembali tapi aspirasi dan niat baik itu tetap ada di PTFI untuk memperhatikan seperti apa. Karena kita juga menyadari bahwa bekerja terlalu lama di tempat kerja dan jangka waktu tertentu tanpa ada kerinduan untuk bisa rilis stress dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Karena bagaimanapun juga aspek safety menjadi pertimbangan penting. Tidak berarti hanya Covid-nya saja. Terima kasih sudah menonton!